Oke, halo guys Dalam episode kali ini Kami akan mengulas sedikit tentang Maroko Tentunya Maroko jika diulas banyak sekali Tapi ada satu poin yang kadang menjadi pertanyaan publik Terutama kalangan mahasiswa Terutama mengenai Yaitu kendala-kendala kuliah di Maroko Jadi sebetulnya saya disini tidak sendirian Ada banyak temen Dua sih, tapi dua tambah sehatin tiga Jadinya banyak Jadi saya tidak sendirian Dan disini nanti saya akan ngobrol-ngobrol Bincang-bincang santai dengan temen-temen saya Bercerita tentang beberapa kendala-kendala Yang dihadapi ketika berada di Maroko Oke guys, jadi seperti yang saya bilang tadi Saya tidak sendirian Jadi saat ini saya ditemani oleh Rajif Rajif Asep Dari mana bro? Saya dari Cirebon Dan sekarang kuliah di mana nih? Sekarang saya meneruskan di Suem Adukali University Di Jadidah, Maroko Di Maroko bro? Kalau gue Gue asli Jakarta sih Cuma sekarang tinggal di Subang Sama Sekarang masih kuliah di Mazda Gun City Universitas Swamp Andukali Oke, jadi disini Anggap aja saya hostnya Jadi bagi yang belum kenal Saya Khusnadi Algesua Sekarang saya juga sedang meneruskan S2 Di Universitas Hasan II Atau Hasan Sani Di Kasab Langkah Oke, kita langsung kembali lagi Ke laptop Jadi Setiap mahasiswa Di Maroko Saya lihat mereka memiliki pengalaman yang berbeda Ketika Sudah diterima Sebagai mahasiswa di Maroko Terutama pengalaman dalam menghadapi Seperti administrasi Kemudian Bagaimana cara dia beradaptasi Kemudian mendapatkan Izin tinggal disini Dan lain sebagainya Jadi dalam video kali ini Kami akan Menyimpulkan dari semua Kendala-kendala Teman-teman mahasiswa disini Itu bisa disimpulkan secara garis besar Itu ada empat Jadi yang pertama Yaitu Masalah Administrasi Maroko itu tidak seperti Di negara-negara lainnya Seperti halnya Mesir Jadi kalau di Mesir Mungkin kita Mengenal Mesir itu Milik administrasi yang mudah Jadi mudah masuk Tapi keluarnya mungkin susah Berbeda dengan di Maroko Jadi administrasinya itu Sangat Susah sekali Sangat ribet Meskipun sudah Selesai Sudah dinyatakan lulus Dari Kemenang Atau PBNU Namun ketika sampai disini Kita harus mengurusi Berkas lagi Di AMSI Nah itu yang kadang Butuhkan waktu lama Dan Tentunya teman-teman Memiliki pengalaman Yang berbeda Jadi kalau yang dari Kemenang Yang dari Teman-teman yang berbeasiswa Ya mungkin relatif Apa namanya Mudah lah Karena Bisa langsung Diterima Dan dikirim langsung Oleh Apa namanya Sebuah instansi Atau Kemenang dari Indonesia Tapi lain halnya Bagi teman-teman Yang lewat jalur LPDP Atau Non-BIS Sifat lainnya Yang mana mereka harus Mandiri Artinya mengurusi sendiri Dan untuk lebih detailnya Teman-teman Kita ini Mereka memiliki Pengalaman yang luar biasa Yang teman-teman wajib tahu Sebelum datang ke Maroko Oke mengenai administrasi Jadi teman-teman sendiri Gimana Bisa diceritakan Siapa dulu nih Oke Saya dulu ya Iya Oke Gue disini Sebenarnya Ngerusin S2 Ngerusin master disini Nah kebetulan Karena gue belum tahu apa-apa disini Masih buta tentang Maroko gitu Jadi ya Karena memang informasinya juga Kesini Gak terlalu detail Yaudah gue persiapan seadanya Ternyata disini kelabakan Khususnya yang pertama adalah Masalah administrasi Nah Itu buat teman-teman yang mau Yang bakal ke Maroko Ini yang harus diperhatikan Yang pertama adalah Yang pertama adalah Masalah administrasi Itu adalah Masalah pemberkasan Apa sih berkas-berkas Yang harus kita siapin Sebelum ke Maroko Pertama itu Kalau misalnya Teman-teman mau Mau kesini Nerusin S1 Berarti teman-teman harus Mempersiapkan Ijazah SMA-nya Tapi harus Yang standar Standar kemenang Atau standar negara Ada mungkin sebagian pesantren Jadi ijazah dari pesantren Nah itu kadang-kadang Suka dipermasalahin gitu Jadi Teman-teman harus Persiapin Ijazah SMA Nah kalau Ada yang mau teruskan S2 atau S3 Berarti kalau yang S2 Yang mau terusin master Berarti teman-teman harus Siapin Ijazah Ininya Ijazah Baklariusnya Atau ijazah S1-nya Yang pertama Karena gue master Gue udah nyiapin Ijazah SMA Standar Kementerian Pendidikan Terus Yang kedua adalah Ijazah S1 Yang ketiga adalah Yang harus dipersiapkan Oleh teman-teman Adalah LOA LOA itu adalah Literator of Understanding Jadi itu semacam Surat Kesepakatan Surat kesepakatan Dari Apa namanya Dari kampus Yang bakal Kita teman-teman tuju Kalau gue kan Universitasnya Yang bakal gue tuju disini Lagi itu namanya Universitas Sudadukali Nah berarti gue harus minta Namanya LOA Dari Universitas yang bersangkutan Sebelum kita Terdaftar di Maroko Ketika kita udah dapet LOA Dari universitas itu Baru kita meruskan Apa meneruskan Ini ya Birokrasinya gitu Terus yang ke Satu tadi apa Ijazah SMA Ijazah S1 Yang ketiga Ijazah LOA Yang keempat adalah SKCK Nah ini penting banget ya SKCK SKCK atau Surat Keterangan CK Polisian Itu Tapi teman-teman Kalau mau bikin SKCK Yang bakal benar-benar diterima disini Adalah Yang standar Mabes Polri Misalnya teman-teman Orang Jawa Barat nih Atau orang Orang Jawa Barat Misalnya orang Bandung Bikinnya di Polda Jabar Nah Terus Bikin SKCK Standar Polda Jabar Itu disini gak bakal terima Teman-teman harus Ke Mabes Polri Dan bikin SKCK disini Terus yang ke Lima Adalah Yang gue inget Yang gue inget Yang gue harus siapin adalah Semacam Ifadah Atau taskiah Taskiah tuh kayak Rekomendasi dari Tokoh-tokoh yang berpengaruh Kayak seh-seh disini Atau seh-seh yang Seh-seh terkenal Yang dimana Kalian pernah S1 disana gitu Nah kalau gue Menyiapkan beberapa Taskiah diantaranya dari Seh Mustafa Seh Mustafa Kebetulan disini adalah orang yang berpengaruh Disini Dan beliau kenal dekat sama Sama guru-guru gue Di Indonesia Jadi gue bisa minta Sama Sya Mustafa disitu Nah Oke Setelah itu Kita baru deh Lanjutin Setelah berkas ngumpul semua Nanti mungkin ada tambahan dari Temen gue aset Nah setelah itu kita lanjutkan Di Amsi Nanti diproses dari Amsi Amsi itu adalah Apa singkatannya Itu bahasa Perancis ya Jadi sebelum kita lanjut Ke proses berikutnya Mungkin kita bisa simpulkan lagi Yang perlu dicatat Jadi ada ijasa Kemudian surat taskiah Kemudian ada LOE Atau surat Mufakaf Mabda'iyah Dari kampus Kemudian ada SKCK Kemudian ada Surat keterangan Kesehatan Kesehatan dari dokter Dari dokter Dan terakhir SKCK Ada lagi Jadi setelah dokumen itu selesai Kita kumpulkan Dan kita serahkan ke KBRI Nanti KBRI akan memberikan Surat pengantar Dan langsung mengantarkan Ke Amsi Oke guys Perlu kalian ketahui Bahwasannya Ketika kamu di Amsi Kita akan Ya Kita orang Indonesia Ngerasa dikerjain Kita harus Bulat balik kesana Karena kita tinggal di Kasab Langka Dan kebetulan Ongkos transportasi itu Ya lumayan tinggi lah Dibanding Indonesia Itu jadi Lumayan bikin Ngerogoh kocek Kantong kita agak dalem ya Karena pertama Kita harus check up Atau kita harus ngecek Info Data kita Setiap minggunya Dan itu seminggu tuh kadang-kadang Satu kali Kadang-kadang dua kali Tiga kali Dan itu belum pasti Kabarnya Kayak di PHBin sama Sama pihak Amsi Jadi sebenernya ribet apa Menurut Samkean Iya Jadi yang perlu digarisbawahi tadi Teman-teman yang ceritakan Pertama Ketika kita sudah mendapatkan Surat apa namanya Persetujuan dari kampus yang dituju Bukan berarti setelah mata Nanti berkas kita semuanya Akan diterima Disini nanti akan Diseleksi Seleksi lagi Jadi akan melewati tahap berikutnya Yaitu masuk ke Amsi Yang mana tadi Amsi adalah sebuah lembaga yang Mengurusi semua Administrasi mahasiswa asing Di Maroko Yang jadi masalah berikutnya Ketika berkas itu sudah komplit Sudah dimasukkan ke Amsi Nah teman-teman itu harus Raji-raji ngecek Untuk ngecek ke tempat tersebut Karena berada di Ibu Kota Rabat Itu butuhkan Ya ongkos taksi Tenaga dan waktu Ya kalau teman-teman yang tinggalnya di Rabat Enak ya Ini teman-teman berdua Tinggalnya di Kasab Langka Nah jadi selama Kegiatan kita mengecek data Berkas di Amsi bulat-balik Ternyata Di sela-sela Kekosongan kita itu Kita diperbolehkan Kita sudah diperbolehkan Masuk ke kuliah Nah ternyata itu Salah satu apa ya Mungkin digarisbawahi Bagi mahasiswa yang Sudah mencapai Sudah menyampe di Maroko Kalau kalian masih mengurusi Amsi Dan kamu sudah mendapatkan Kamu sudah diperbolehkan Masuk kuliah yang bersangkutan Mengambil faedah di kuliah Dan kamu bisa duduk bareng mereka Meskipun lo belum terdaftar di kuliah tersebut Yang penting ada Mawafakamadai itu Sudah cukup ya Maksudnya Sebagai mustami Sebagai orang yang Hanya sekedar orang yang pendengar Bukan mahasiswa yang resmi terdaftar Oke Jadi itu tadi Sekilas tentang Administrasi Yang sangat sulit Yang butuhkan waktu banyak Kemudian ya Butuh kesabaran dan keikhlasan Untuk menjalannya Jadi hanya orang-orang pilihan saja Yang bisa lolos melewati Tahap pertama itu Dan contohnya dua orang ini Dan Yang tadi diceritakan itu Menurut pengalaman mereka Atau kita bersama Jadi tentunya Sebagaimana saya bilang di awal Setiap orang miliki Pengalaman yang berbeda Tergantung mereka Berengkatnya dari mana Dan nanti prosesnya seperti apa Dan Satu lagi Yang membuat kendala Teman-teman mahasiswa Di Indonesia di Maroko Secara umum Yaitu Kesulitan dalam berkomunikasi Mengapa? Karena disini Maroko adalah Jajahan Perancis Jadi Orang Maroko Lebih familiar Menggunakan bahasa Perancis Meskipun bahasa resminya Adalah bahasa Arab Kalau teman-teman Ke Maroko Jangan kaget Kalau ada tukang minta-minta Itu ngomongnya Pakai bahasa Perancis Bahasa Perancis Tukang parkir Supir Taksis Semuanya Perancisnya Ngewas Ya Kemudian yang kedua Yang lumayan membantu kita Adalah bahasa Arab Jadi meskipun Di setiap negara Miliki lahjah yang berbeda Atau Miliki logat yang berbeda Tapi kalau kita punya Basic bahasa Arab Yang lumayan Kita bisa Ya mudah Memahami Apa yang dimaksud Dari percakapan Orang-orang Maroko sendiri Jadi Komunikasi ini juga Apa namanya Kita harus Benar-benar Bisa Menguasai Tahu karakter orang Maroko seperti apa Ya Itu yang saya rasakan Mungkin teman-teman juga Mulai Memiliki pengalaman Yang berbeda Iya gak guys Gimana nih Kalau pengalaman Antum Ya berarti Yang harus di Empat kendala ya Yang pertama setelah Administrasi itu adalah Adaptasi atau komunikasi Ini guys Emang sih Sebenarnya Sedikit informasi Yang gue dulu kan S1 nya tuh Cuma sedikit informasi aja S1 nya Kebetulan gue ngambil di Negeri Timur Tengah juga Di Yaman Ya gak Gak lama sih Cuma lima tahun Terus Disana gue Sedikit-sedikit ngerti lah Masa lima tahun Gimana tau bahasa Arab kan Kalau disana ada Bahasa Arab yang resmi Ya Fusha Yang kita kenal Ada juga bahasa Amiyah Amiyah tuh yang bahasa Kalau dikitanya Bahasa keseharian Yang gak Gak sesuai gramatikal Bahasa Arab Ngomongnya Terus Ketika gue ke Maroko Maroko dimana Maroko Timur Tengah juga Disana Mereka itu Walaupun Sedikit dari mereka Berbahasa Fusha Mungkin sedikit dari mereka Bisa bahasa Fusha Tapi Amiyah mereka Atau yang disebut Darijah Itu Bener-bener Bikin Gue harus Mulai Belajar bahasa Arab Lagi dari awal Karena memang Diakui sama Timur Tengah yang lain Orang-orang Timur Tengah yang lain Bahasa Maroko Amiyah Maroko Itu beda banget Sama Bahasa-bahasa Amiyah yang lain Itu dimana Bahasa Bahasa Maroko itu disebut Darijah Itu percampuran Antara Beberapa Beberapa Suku Itu dicampur aduk Jadi bahasa Arab Satu Ditambah-tambah Sama bahasa Bahasa Spanyol Bahasa Perancis Bahasa Portugis Bahasa Bugis Mungkin masuk juga Gue gak tau Pokoknya jadi bikin Bikin gue Pala Harus Apa namanya Harus Ngulang lagi Belajar bahasa Arab Dari awal Maksudnya Belajar bahasa Arab Secara Bahasa Arab yang Amiyahnya Jadi Tips gue ke temen-temen Yang mau kesini Jadi Harus Bener-bener Lo persiapin Bahasa Arab Ya minimal Bisa lah Bisa Percakpan sehari-hari Lo bisa nanya Pedagang ngomong Orang supir Lewat Penjaga sapu Lo bisa ajak ngomong Terus guru Dosen-dosen yang Mengajar lo Seenggaknya bisa Paham apa yang Lo bilang Oke selain Bahasa Arab Disini tadi Sebagaimana Pernah yang Bangkus bilang Disini bahasa kedua Maroko Itu adalah bahasa Perancis Karena memang Yang ngejajah Yang ngejajah Negara Maroko Negara Maroko kan Termasuk Pernah dijajah juga Yang salah satu Yang paling lama Ngejajahnya Negara Negara Perancis Jadi Selain bahasa Arab Mereka juga Mahir berbahasa Berbahasa Perancis Cuman yang bikin Kita bingung Kita kan orang Indonesia Sedangkan Kalau di kita Bahasa keduanya Mungkin Yang kita rada-rada bisa Itu adalah bahasa Inggris Sekarang Orang Maroko itu Sedikit banget Yang bisa bahasa Arab Fusha Nah Yang kedua Kalau Misalnya dia gak bisa bahasa Fusha Akhirnya dia ngomong Pake bahasa Perancis Kalau buat orang asing kayak kita Nah Kan bingung Lo ngomong bahasa Perancis Bahasa Arab Gak paham Ya gak Lo ngomong bahasa Arab Gak paham Dianya gak paham Sedangkan dia jawabnya Kayak bahasa Perancis Lohnya gak paham Itu mau gimana coba Akhirnya kita pake bahasa apa Bahasa tubuh terakhir gitu kan Misalnya lo mau beli Mau beli apa namanya Mau beli gula Ya mau beli gula Di warung gitu Yaudah Cukup Pake kalimat sakti Sakti sama Pake apa namanya Pake bahasa tubuh Eh ya 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 aku ya Atini hada Atini hada Cukup ada Ya pokoknya mungkin Dari gue ya Lo pertama harus Kalau misalnya lo ada besi bahasa Perancis Bagus banget Oke jadi Minimal temen-temennya mau kesini Mereka Mahami grammatical bahasa Arab ya Kemudian Bisa bercakap-cakap Dengan orang Menggunakan bahasa Arab Karena itu sangat penting sekali Betul Kata harian lah Iya Dan kalau bisa Memang Perancis Karena disini kan Bahasa resmi Bahasa keduanya itu Bahasa Perancis Jadi itu sangat Bantu sekali Dan Ya minimal terakhir Bahasa Inggris juga perlu Itu Karena kadang Ada juga yang bisa Bahasa Inggris Tapi sangat jarang sekali Jadi Terkait mengenai Komunikasi Itu tadi Kendalanya Ada ya Sebagian Termasuk saya juga dulu Karena persiapannya kurang matang Jadi disini Jadi disini Merasa Beban Merasa berat sekali Untuk bisa Apa Untuk bisa melakukan komunikasi Dengan lingkungan Dan orang Terutama di kampus Jadi itu adalah Salah satu kendala Atau menjadi problem yang sangat besar Dimana ketika dosen menerangkan Kemudian Kita gak paham Itu Uh Jenuh Jadi teman-teman yang belum Kesini Ya Persiapin Bahasa Arabnya Dan bahasa Perancisnya Dan selanjutnya Mengenai Dan selanjutnya Setelah Komunikasi Tentunya kita juga harus bisa Beradaptasi Dengan lingkungan ya Kalau kita bisa berkomunikasi Melakukan komunikasi Dengan baik Kita juga tentunya Bisa beradaptasi Dengan lingkungan Dengan lingkungan sekitar Dengan baik Tapi Ada beberapa Hal yang menarik di Maroko Jadi Lingkungan di Marokko itu Sangat berbeda sekali Dengan Indonesia Yang mana dikenal dengan Akhlaknya yang baik Sopan santun Dan lain sebagainya Ya disini Secara umum Orang Arab ya Itu wataknya keras Jadi Teman-teman Kalau ke Maroko Jangan kaget Ketika Kita berbicara Sama orang Maroko Dengan nada yang tinggi Mereka sebetulnya gak marah Tapi seperti itulah karakternya Kemudian Banyak lagi Contoh-contoh yang lain Tentunya teman-teman juga Punya pengalaman yang berbeda Mungkin Ini Gantian dari sebelah sana nih Yang baju putih nih Mas Asep nih Iya Masih single Tenang masih single Iya Oke guys Di Maroko Kita memiliki kendala yang ketiga Berupa adaptasi Jadi disini Saya akan menerangkan Tiga poin penting Yang pertama Mengenai adaptasi Sama cuaca Yang kedua Adaptasi Bersama Lingkungan Di negeri Maroko Dan yang ketiga Saya akan membahas Tentang Beradaptasi Di Angku Oke Seperti kita ketahui Maroko memiliki Empat musim Ya musim hujan Musim panas Musim dingin Dan musim sini Tentunya Tentunya bagi kita Orang yang hidup Di katulistiwa Sangat sulit Untuk Sangat sulit Untuk ber Adaptasi Dengan lingkungan baru Seperti yang Saya kenakan hari ini Ya Sebenarnya Bang Kusnawi Saya Bang Kusnavi Sama Bang Rajip Menggunakan Jaket Padahal ini sudah musim semi Karena disini Budaranya dingin Gila banget Berarti kamu hebat Kalau bisa Pakai baju Oblong Atau pakai Hanya baju biasa Kemudian setelah Jadi persiapkan diri kalian Membawa jaket Yang bagus-bagus Ya Yang Ting tebal Boleh lah Yang agak Tipis Untuk musim panas Terus kemudian Bagaimana kita berkomunikasi Beradaptasi Maaf Beradaptasi Dengan Masyarakat Maroko Jadi jangan kaget Kita orang Indonesia Biasanya Nunggu mas Kesubun Jadi Mungkin Kalau di Indonesia Kita Di Maroko Ini adalah Suku Bataknya Semua suku Batak Yang kita anggap Naik mas Naik mas Ya Gitu lah Kopayu 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 Dan sebagainya Jadi di Maroko Disini Saya pertama kali Datang ke Maroko Juga merasa Shock Karena setiap hari Kami mendengarkan Pertengkaran Dikira apa Pertengkaran Ternyata mereka lagi Beli roh cuci Ya Selanjutnya Ya itu Adalah beradaptasi Dengan masyarakat Maroko Jadi kita harus Membiasakan diri Kemudian Beradaptasi yang ketiga Adalah adaptasi Dengan lingkungan kuliah Dimana Seperti yang Pengalaman saya Masuk kuliah Ternyata tidak Dimana-mana Kita Bangsa Indonesia Jangan tersinggung lah Kita harus lapang dada Karena kita sering Diklasifikasikan Sebagai bangsa Cina Jadi sampai Saya sudah Kuliah Nyampe Sekitar lima bulan ini Tetap saja kita masih Sebagian orang Menyangka kita orang Cina Padahal Cina sama kita beda Bangkus Iya Dan yang terakhir Yaitu Mengenai Legalisasi Jati diri Tapi yang kami maksud Disini adalah Semacam KTP Kartu Tanda Penduduk Maroko Jadi Maroko memberikan Visa Gratis Isin tinggal gratis Bagi WNI Selama tiga bulan Kalau lebih dari tiga bulan Kita harus Siap-siap mengurus Untuk membuat KTP Atau IKOMA Maroko Dan ternyata Untuk mengurusi Apa namanya KTP tersebut Satu lembar itu Butuh waktu yang sangat Banyak sekali Ada yang minimal Sebulan Dua bulan Bahkan tiga bulan Artinya Betul-betul mengurus Waktu pikiran Dan tenaga Dan kadang Menjadikan Belajar kita itu Kurang fokus Sementara KTP tersebut Berlaku Cuma satu tahun Hanya Tahun baru Tahun sekarang ini Ada Peraturan baru Jadi Bagi yang pernah Membuat KTP sekali Tahun berikutnya Bisa Minta Tiga tahun Jadi seperti saya Sudah punya Tiga tahun Kalau Berapa tahun? Belum jadi Tiga bulan Sudah ngurus Sejak kapan? Sejak Awal Februari Februari Maret April Mei Eh sekarang April Berarti Sudah tiga bulan Belum jadi KTPnya Jadi ini Informasi Untuk teman-teman Di Indonesia Ketika disini Jangan kaget Ketika melihat Administrasi disini Apa namanya Rumit Ya sedikit Rumit lah Dan Tidak bisa Disamakan Dengan di Indonesia Juga Yang semuanya Bisa Lancar Atau urusan Bisa Mulus Dengan Fulus Disini Itu gak bisa Semuanya Harus mandiri Yang jadi Kendala itu Kan bukan Karena lamanya Aja Ketika Kita datang Dari rumah Menuju ke kantor Itu juga kan Butuh Ongkos Taksinya Dan waktunya Sebelum lagi Kita harus Banyak-banyak Fokus Dengan Pelajaran di kampus Karena kita Untuk poin yang terakhir Saya sedikit Gue pengen sedikit Nambahin Tentang Sebenernya ini Walaupun Legalisasi jati-jati diri Atau pembuatan KTP kita di Maroko Ini merupakan Kendala Yang susah Tapi Walaupun Rada sulit Gue sedikit Bersyukur Karena gue bikin KTP Di Maroko Meski prosesnya Sulit Itu semua WNA Itu Prosesnya itu Sama Dan pasti Dan pasti Walaupun sedikit lama Tapi Bakal dapet Pastinya Bakal dapet Gak kaya Di Mohon maaf nih Gak kaya di negeri kita Gitu Itu kalo Dia bakal dapet Dia yang lancar Itu ketika Orang yang punya duit Sampai sekarang Kasus EKTP Itu jadi Gue merasa sedikit Bersyukur Kebetulan Gue udah bikin KTP Udah dapet EKTP Walaupun tanpa Jalur yang lurus Ya Kebetulan Jalur ya Jalur lurus Artinya meskipun lama Asalkan perseratan semuanya Sudah terpenuhi Pasti jadi Yang penting tinggal sabarnya aja Alhamdulillah disini Gak ada Pejabat-pejabat brengsek Kayak di negeri kita Maaf Untung masalah EKTP Gitu ya Jadi Kita jadi bahas sedikit Apa namanya Pejabat-pejabat brengsek Tapi emang Gue disitu sedikit bersyukur Mudah-mudahan Indonesia bisa Sedikit Contoh sama Negara Maroko Dalam hal ini Meskipun lama Tapi yang penting pasti Gadi Ntar-ntar udah bertahun-tahun Kasian Ngkong-ngkong Sama nenek-nenek yang udah buat tanah Dia belum punya EKTP Sampai sekarang Kan kasian Dia mati Oke guys Jadi kalo ngomong-ngomong EKTP Mungkin Sampai Sampai malam juga Kita gak akan Selesai ya Jadi mungkin butuh Apa namanya Ruang lagi Nanti tumbas EKTP Tapi yang jelas Itu tadi Secara umum Ada empat Kendalanya Mengenai Apa Mahasiswa yang ada di Maroko Terutama Ktb baru Yang pertama Yaitu tentang Administrasi Kemudian komunikasi Adaptasi Dan Jati diri Ilegalisasi jati diri Atau Ikomah Atau bisa Kita sebut dengan EKTP Dan sebelum Saya akhiri Mungkin dari teman-teman Ada pesan Bapak teman-teman baru Sebelum kesini Terkait kendala tersebut Jadi Biar bisa Ada gambaran Bagi teman-teman baru Biar gak kaget disini Jadi jangan lama-lama Sekitar 30 detik aja Jadi poinnya apa aja Poin yang pertama Untuk masalah Persiapan disini Persiapan skill Yang harus lo butuhkan adalah Lo kalau mau menerusin Studi disini Lo harus Fokus Apa Yang lo Mau tuju disini Misalnya lo pengen Kejurusan bahasa Berarti lo harus Tingkatin Minimal punya Basic bahasa Lo dulu Atau punya skill Atau pengen Lo pengen Kesini Menerusin Dirusah Tajian Islam Berarti lo harus punya Pegangan Atau basic Ilmu Islam dulu Berarti lo harus Belajar pikir Dan lain-lain Jadi jangan kosongblong Jangan Apa namanya Kesini Tanpa tujuan yang pasti Intinya disitu Jadi kalau memang Sudah menutuskan disini Jadi harus persiapan Matang-matang Dari Indonesia Oke And you guys Ini Kalau bagi saya Untuk kalian yang belum Kesini Sudah dikatakan Seperti Dikatakan Pak Rajiv Cuman Yang penting Kalau bagi saya Adalah Niat Sabar Oke Sabar guys Oke Jadi teman-teman Semuanya tadi Sudah mendengarkan langsung Ya pengalaman Sharing-sharing Kita selama disini Dan Kalau memang benar-benar Kesini Jangan lupa persiapannya Kemudian Niatnya Harus terus terjaga Disini Niatnya jangan sampai goyah Ya Tahu sendiri Karena negara Maroko ini Berdekatan dengan Eropa Memiliki iklim yang berbeda Dan Sebagian juga Tradisinya sudah mengikuti Gaya Eropa Jadi jangan sampai terlena Terkecoh Jadi Niat harus benar-benar Dijaga Dan Tentunya Harus sabar Dan istiqom Oke guys Thank you Sudah berkenan Menonton video kami Dan Jika teman-teman Masih belum jelas Atau ada pertanyaan Lainnya seputar Maroko Baik tentang mahasiswa Atau tentang apa Kebudayaan Dan lain sebagainya Silahkan Komentar aja Di bawah video ini Akhir Jangan lupa Don't forget For like Comment and subscribe Oke Bye-bye Thank you